Kita menuju ke Telaga Nirwana sekitar 30 menit dari bawah. Let's go! Tari, let's go! Let's go! Yeah! Ini usaha banget, Bang. Itu dia spotnya. Jadi dia mau mengatakan aku lebih mendekat, nanti kita berhenti di hujung kita. Kan sekarang ya, jadi dia agak licin dan panjang. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati dan disini banyak juga karang-karang yang oke sebenarnya buat koto tapi kayaknya terlalu tajam keren, kita lihat-lihat yuk selamat menikmati sekarang di pantai Teling Dale ada apa? aku tuh kepo banget liat keping itu dengan ada benzeranya kemarin lawas ini penasaran dan pengen tau kayak apa yuk masuk yuk kita liat kayak apa jalanannya kurang oke ini landing kupang aku mau nyobain berbagai cemilan dari kupang salah satunya yang belum aku cobain dari kemarin adalah jagung bose apa sih? tapi terlihat disini kayaknya makanannya banyak banget tapi tadi ada apa aja yuk cucur ini odading ya ini odading ya jagung bose jagung bose dong satu terus saya mau cucur satu terus saya mau ini apa? apa apa? apa apa? apa apa? onde dalamnya gula kan? dalamnya gula ya mau satu oh ini namanya bajung po boleh satu kalau ini apa? kentang apa? kentang 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 oke masuk yuk kita makan nah ini jagung bose ini penampakannya ini jagung muda ya ini sesapi kita coba satu-satu dulu ini namanya kentang 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 harganya 2 ribu kalau di Jakarta ketan aja sih cuma dia dibikin mumpus aja kalau Jakarta kayak lemper ya kayak lemper tapi belanya rada manis kalau lemper biasanya asin gurih ini namanya bajongkok bajongkok itu seperti sum-sum kasih gula ini bajongkok harga bajongkok ini sama 2 ribu kita cobain ya manis manis kalau ini kelepon jadi dia keleponnya jual satuan kalau di Jakarta biasanya kan di kecil ada di satu paket gitu satu daun pisang dia jual satuan satuannya harganya sama 2 ribu nah satu ini langsung makan kali ya up ini first time yang aku nyobain jagung bose jagung bose ini makanan khusus orang timur rata-rata makannya ini buatnya adalah jagungnya ditumbuk direbus terus dimasak pakai santan makannya hasilnya kayak gini mungkin kalau Jakarta tuh kayak bubur kacang ijo tapi ini beda let's try ya jagungnya berasa banget dan jagungnya gimana ya khas banget masih berasa banget dan karena dibumbuin sama santan jadi kental aku kembang yang lain lagi ya ini cucur harganya sama cuma 2 ribu enak manis sama lama di Jakarta kita nyobain yang manis banyak banget terus juga nyobain yang santan jagung bose sekarang waktunya kita nyobain yang the best juga yaitu sesapi yes ada lagi ini namanya jagung pulut goreng jagung muda digoreng makanan khas timur juga guys enak gurih minyaknya minyak enak enak jagung karena jagung muda jadi kayak gurih banget ini masaknya digoreng ini masaknya digoreng kok tadi kan disantan enak sih pak aku makan lagi ya aku pikir udah selesai gak taunya ada lagi makanan kan disini ini kue lampar alias kue lempar tapi dia bentuknya lebih panjang dibandingin yang biasanya aku makan nah ini kue lampar ayam ya oh itu dalamnya dibagi lagi ada 5 potong tadi aku bingung kok gede banget kue lamparnya ternyata dia bagi lagi dalamnya ada isinya ayam campur kelapa seperti lempar ya enak ayo kita hitung pagi apa aja yes bosenya satu sama yang goreng satu put put wow saya bayar dengan gunai terima kasih nih cembilan kita hari ini pinjang banget dan nyobain akhirnya ya kan thank you mak sampai ketemu lagi kalau mau kesini karona cucur namanya karona cucur bye kita langsung ke subang selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati jangan lupa selamat menikmati sarko selamat menikmati